Jawa Barat UU Ruzanul Ulum Menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat peduli dengan masyarakat Jawa Barat Selatan, diantaranya ditunjukkan dengan akan segera dibangunnya pembangkit listrik tenaga bayu yang menyerap tenaga kerja seribu orang dan pembangunan jalan tengah selatan sepanjang 351 km. Detail Engineering Design atau DID jalan tengah selatan tersebut sedang dibuat dan pembangunan akan dimulai pada tahun 2022 dengan anggaran 3,8 triliun rupiah. Sekarang sudah dibikin DED, yaitu sebanyak 2 km dari daerah Lengkong ke Sagaranten, itu sebanyak 20 km. Kemudian nanti dari Banjarsari ke Karangunggal, itu cuma 50 km Pak. Sementara kalau sekarang 153 km, kalau itu dibangun cuma 50 km. Nah sekarang itu DID sudah dibangun, dianggarkan, nanti 2022 akan dimulai pembangunan 2 titik, di awal dan di akhir, di hulu dan di hilir. Nanti banjir seperti ini. Saya tidak bisa menyebutkan target, jelas total anggaran sekitar 3,8 triliun. Pembangunan jalan tersebut pun dipastikan akan mengembangkan puluhan hingga ratusan desa yang dilewatinya sebagai desa wisata, di antaranya 50 desa di Tasik, Malaya, hingga 29 desa di Garut. UU pun melakukan komunikasi tersebut dengan mobilitas menggunakan mobil jeep Willis Tua tanpa pengawalan patwal.